Kita awali informasi pertama di Kabar Pemilu hari ini pemirsa Mahkamah Konstitusi resmi menutup pendaftaran sekita perselisihan hasil pemilu 2024. Total ada 278 gugatan yang didaftarkan ke MK termasuk 2 diantaranya gugatan pemilu presiden. Gugatan terbanyak tercatat diajukan partai politik untuk pemilu legislatif. Tercatat ada 173 gugatan sekita pilek DPR RI DPD yang diajukan partai politik. Lalu ada 91 gugatan pilek DPR DPRD yang diajukan perorangan, kemudian 12 gugatan sengketa hasil pilek DPD. Dari total 278 gugatan yang masuk, nantinya MK hanya akan meregistrasi permohonan gugatan yang memiliki kelengkapan semua berkas. Berdasarkan peraturan MK tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, sidang perdana akan digelar pada 27 Maret 2024. MK optimistis dapat menyelesaikan seluruh sidang perkara PHPU ini dalam waktu 14 hari kerja. Karena memang setelah ini nanti kami akan telah dulu permohonan-permohonan ini sehingga pembetul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Pak, MK yakin nggak Pak kira-kira untuk PHPU Pilpres ini bisa selesai dalam 14 hari? Oh yakin, yakin saya yakin. Kalau nggak yakin kan ini perintah undang-undang. Jadi kalau lebih dari itu kan menjadi persoalan, menjadi cacat hukum gitu kan. Yang pasti kita sudah siapkan skenario-nya kan, kita siapkan tahapannya. Bahwa mulai hari ini misalnya nanti kita sudah meregistrasi perkara, permohonan berubah jadi perkara, maka kita sudah hitung-hitungan 14 hari kerja itu kita mau ngapain gitu. Jadi untuk dua perkara ini kita sudah siapkan. Nah sehingga apa namanya semuanya terukur. Jadi kita selesaikan perkara yang pertama, kemudian perkara yang kedua, baru Mahkamah Konstitusi punya waktu untuk membuat pertimbangan dan putusan berdasarkan.